Selamat datang di channel YouTube ini. Pada video kali ini, kita akan memasuki dunia yang memukau dari kupu-kupu, mari kita menjelajahi keunikan, siklus hidup, dan keindahan hewan yang satu ini. Dari warna-warni sayap hingga proses metamorfosisnya yang menakjubkan, kita akan mengupas berbagai fakta menarik tentang kupu-kupu. Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang hewan yang begitu mempesona ini. Kupu-kupu adalah serangga yang terkenal karena keindahan sayapnya yang berwarna-warni. Mereka termasuk dalam Ordo Lepidoptera dan memiliki banyak spesies yang berbeda di seluruh dunia, kata Lepidoptera berasal dari bahasa Yunani, yaitu, lepis, yang berarti sisik, dan, peron, yang berarti sayap. Jadi, kupu-kupu memiliki ciri khusus yaitu sayap yang bersisik. Lepidoptera terbagi menjadi dua subordo berdasarkan jumlah lubang genitalnya, yaitu subordo monotrisia dan ditrisia. Ciri monotrisia dicirikan adanya satu lubang pada struktur genital, sedangkan ditrisia memiliki dua lubang pada struktur genitalnya. Kupu-kupu umumnya memerlukan suhu tubuh 28 derajat celcius sampai 40 derajat celcius Untuk melakukan aktivitasnya, kupu-kupu akan berjemur sebelum terbang untuk memperoleh suhu tubuh optimal. Kupu-kupu memiliki peran ekologis penting sebagai penyerbuk bagi banyak tumbuhan berbunga. Mereka membantu dalam proses penyerbukan silang, yang penting bagi reproduksi tanaman. Sebagai larva, kupu-kupu juga berperan sebagai bagian dari rantai makanan, memberikan makanan bagi burung, serangga, dan hewan lain. Kupu-kupu dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang jauh kurang lebih 25 sampai 30 mil per jam atau kurang lebih 40 km per jam dan memiliki jelajah terbang yang tinggi. Keadaan ini dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi kupu-kupu tersebut dengan iklim dan kondisi habitatnya. Siklus Hidup Dari Kupu-Kupu Petina biasanya berkisar antara 100 sampai 200 butir dalam sekali reproduksi. Bentuk telur tersebut bermacam-macam, tetapi umumnya tegak lurus dengan pahatan halus. Bagian terluar telur cukup keras dan mengandung chorion. Telur ini kecil, bulat atau oval, dan bisa memiliki berbagai warna tergantung pada spesiesnya. Siklus yang kedua yaitu larva, ulat. Setelah telur menetas, larva muncul. Larva kupu-kupu sering disebut ulat atau caterpillar. Mereka biasanya memakan daun dan tumbuhan lainnya sebagai makanan. Ulat tumbuh dengan cepat dan mengalami beberapa pergantian kulit, proses yang disebut molting, karena kulit mereka tidak bisa meregang seiring pertumbuhan tubuh. Pada fase ini sayap kupu-kupu mulai terbentuk meski hanya sebatas kerangkanya saja. Ada pun ciri khas ulat calon kupu-kupu adalah punya tiga pasang kaki sejati yang nantinya akan memanjang saat menjadi kupu-kupu. Selain itu, tubuhnya juga sudah beruas dan memiliki cincin kait berukuran kecil. Siklus yang ketiga yaitu pupa atau kepompong. Setelah ulat mencapai ukuran maksimal dan mengalami beberapa pergantian kulit, mereka membentuk kepompong. Kepompong adalah lapisan pelindung yang terbuat dari sutra benang yang dihasilkan oleh ulat dan dililitkan dalam berbagai pola. Calon kupu-kupu yang berada di dalam pupa atau kepompong akan terus berusaha menggerakkan sayapnya untuk bisa keluar. Masa ini terjadi selama beberapa waktu dan sepanjang itu sel-sel saraf di sayap kupu-kupu terdorong untuk aktif. Jadi ketika kupu-kupu berhasil keluar sendiri, maka sudah mempunyai kemampuan untuk langsung terbang. Di dalam kepompong, ulat berubah menjadi struktur yang lebih kompleks, berubah menjadi bentuk dewasa yang disebut imago. Siklus yang keempat yaitu imago atau dewasa. Setelah proses metamorfosis dalam kepompong selesai, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Sayap-sayap mereka berukuran penuh dan memiliki warna-warni yang menarik. Mereka juga memiliki rasa dan kemampuan penglihatan yang baik untuk mencari makanan dan rekan-rekan. Bentuk fisik kupu-kupu pada tahap ini sudah sempurna dengan pembagian tubuh meliputi kepala, dada, dan juga perut. Kemampuannya untuk terbang pun sudah mumpuni berkat usaha keras saat keluar dari kepompong. Masa hidup kupu-kupu dewasa sangat bervariasi dan bergantung pada kondisi lingkungan di sekitarnya. Umumnya kupu-kupu dapat bertahan hidup selama satu pekan dan bahkan ada yang sanggup hingga setahun. Sayangnya tidak semua telur yang dihasilkan tadi akan mencapai tahap kupu-kupu dewasa. Semoga informasi yang kami bagikan dapat menambah pengetahuan dan kekaguman Anda terhadap hewan yang luar biasa ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang terdekat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!